selamat menikmati dengan senilai yang gratis ini dengan fitur yang kita dapat seperti ini yang lumayan keren lah ya karena disini kita lihat ya fiturnya seperti ini fiturnya disediakan seperti ini teman-teman ya ada multi-track video editing ya kemudian ada use audio jadi disini teman-teman ya mendukung beberapa format video ya seperti H264 ya ini standar yang kita gunakan ya kemudian HDV dan sebagainya quicktime dan lain-lain ya kemudian disini ada configurable interface and shortcut disini teman-teman ya kita bisa mengubah interface-nya seperti mode gelap, mode terang serta penampilannya yang seperti window dan lain-lain ya kita bisa nanti kita lihat cara menggunakan temanya kemudian ada titler ya disini kita akan bisa masukkan beberapa klip di kedalip juga teman-teman ya kita disediakan titler ya disini kita bisa masukkan text, text animasi, kemudian block dan sebagainya ya disini ada juga alignment-nya kemudian letter spacing-nya dan lumayan lengkap teman-teman ya dan untuk ujungnya juga ada ya kemudian kita juga bisa menambahkan image di bagian titel klipnya ini ya lalu kemudian berikutnya adalah beberapa efek ya nah disini bukan lagi beberapa tapi banyak sekali efek yang bisa kita manfaatkan untuk mengedit video kita ya misalnya efek glitch, efek film tua, efek piknat, efek vertigo dan sebagainya ya kemudian untuk audio-nya juga kita bisa lihat seperti ini ya audio cover-nya seperti ini kita bisa lihat spektrum-nya histogram, waveform dan sebagainya ya kemudian proxy editing nah teman-teman ya disini merupakan salah satu fitur yang paling penting ya di kadang live karena apa? biasanya ukuran video yang besar dengan resolusi yang lumayan tinggi ya membuat kita ketika mengedit itu membuat videonya patah-patah ketika kita play contohnya seperti ini teman-teman nah seperti itu videonya kalau kita edit ya karena itu videonya yang bersifat besar ya dengan resolusi yang tinggi membuat video itu susah terbaca apalagi misalnya spek laptop teman-teman yang mungkin pas-pasan lah ya untuk editing video maka ini perlu kita aktifkan ya cara mengaktifkannya nanti kita akan ke tutorialnya kemudian disini ada automatic backup nah kalau misalnya teman-teman ketika mengedit tiba-tiba error ataupun mati lampu ataupun close atau laptopnya ngedrop dan tiba-tiba mati maka dia akan otomatis membackup beberapa detik sebelum laptop mati itu ya maka dia sudah tersimpan dan ketika kita buka lagi dia akan muncul seperti ini ya auto shape namanya kemudian ada online resource ya nah disini kita bisa download teman-teman ya kita bisa download beberapa efek ya untuk transisi ataupun untuk menambahkan efek fade in dan fade out ya seperti ini nanti kita bisa download lalu yang berikutnya adalah timeline preview nah disini kita juga bisa mengedit spektrum audionya ya ada dua jenis yang berbentuk gunung atau kurpa kemudian yang berbentuk spektrum seperti detik detik jantung ya seperti itulah ya detak jantung kemudian ada keyframable effect ya nah disini kita bisa lihat untuk mengedit efek video itu ya bisa kita lakukan lewat footage ini teman-teman kita bisa tarik atas dan sebagainya kita bisa membuat kurpa dan lain-lain ya kemudian disini juga ada tempable interface nah disini beberapa tema yang disediakan bentuk gelap abu-abu sumi abu-abu putih ada biru dan sebagainya ya nah ini merupakan salah satu software yang akan kita gunakan yang berikutnya ya nah kemudian kita download teman-teman kita bisa download disini bagian download disini kita ada untuk linux sendiri ya kita menggunakan app image ya app image kemudian untuk windows ada disini untuk stand alone ini kurang tahu untuk apa ya kemudian untuk windows ya kita baca seperti ini untuk max seperti ini lalu yang berikutnya teman-teman ya yang pengguna linux saya bisa kita download lewat ini ppa ya salah satu keunggulan kedenlab sendiri ini adalah dia ringan teman-teman ya ringan sekali aplikasinya jadi paslah untuk komputer kita yang mungkin tidak terlalu tinggi speknya dan fitur-fitur yang disediakan kedenlab lumayan keren lah ya untuk berbasis yang free ya baiklah saya harapkan teman-teman sudah men-download seperti ini ya kita akan buka aplikasinya disini kita bagikan audio sound kita pilih kedenlab ya disini versi terbaru teman-teman ya versi terbaru yang baru launching beberapa minggu yang lalu yang baru launching dengan versi terbarunya yaitu 4.0 yang sebelumnya sebelumnya versinya 20.04.0 ya nah disini adalah merupakan tampilan awal ketika kita membuka kedenlab teman-teman ya seperti biasa seperti editing video lainnya ya disini ada file ada edit view project tool clip timeline monitor setting dan lain-lain maka disini kita tidak akan bahas banyak ya disini karena disini teman-teman bagian new open project ini sangat jarang kita gunakan disini ya karena masing-masing bagian ini punya shortcut sendiri contohnya di bagian new open open disini sudah ada di bagian ini project bin teman-teman ya seperti ini nah sudah ada dan live ya sebagainya ini untuk open dan lain-lain kemudian bagian edit ya disini tidak banyak cuma ada undo copy paste dan paste effect kemudian di bagian view disini kita menampilkan beberapa menu ya jadi rekomendasinya kalau teman-teman yang baru mulai dari kidan live ya usahakan terbuka seperti ini teman-teman ada clip monitor kemudian ada efek disini ya efek tempat efeknya disini akan disediakan banyak teman-teman ada alpha gradient kemudian ada chroma key nah chroma key ini biasanya untuk menghapus green screen yang ada di belakang layar dan disini bahkan kita dikasih dua pilihan ya kemudian disini bagian transform ya dan di bagian analisi disini banyak juga ya nah seperti ini silahkan teman-teman koreksi sendiri ya kebutuhannya seperti apa coba dipraktekan satu-satu ya fungsinya apa sebelah kirinya teman-teman di sebelah kirinya ada efek atau composition stack nah disini adalah fungsinya untuk mengedit teman-teman untuk mengedit efek yang kita masukkan ke dalam video tadi ya nanti kita akan praktekkan kemudian ada project bin project bin ini untuk menyimpan file-file yang akan kita jadikan sebuah video ya baiklah disini teman-teman langsung saya coba ke salah satu video ya kita pergi ke folder kita untuk masukkan folder cukup kita drag sudah bisa ya kita cari di bagian video disini saya akan mengedit video yang mana ya sebentar teman-teman ya kita akan mengedit video ini teman-teman video burung kita drag pergi ke sini ya kita drag seperti ini nah disini kalau misalnya teman-teman kalau mengedit langsung video dari folder ke project bin maka akan muncul seperti ini ya nah ini adalah pesan ya apakah kita ingin menjadikan file video yang akan kita export ini dengan ukuran ini teman-teman mengikuti ukuran yang kita drag seperti ini sedangkan sebelumnya sudah kita setting ukuran video kita 1080 kali 720 ya sedangkan ini ukurannya beda ukuran ini 1280 kali 720 jadi pilihannya adalah apakah kita ingin memakai settingan awal atau kita mengikut settingan di video yang ini maka saya tekan cancel untuk membatalkan kita pakai settingan awal saja untuk melihat settingan ini seperti apa kita lihat bagian setting kemudian kita cek configure caden live disini kita pergi ke bagian project default disini saya menggunakan HD nanti akan kita render dalam bentuk HD 1080 dengan 30 frame per second maksudnya 30 gambar dalam 1 detik karena video itu adalah bentuk gambar yang berjalan cepat kita tidak ada setting apa disini fitur yang asli keren adalah bagian proxy clip disini kita bisa aktifkan ada job kita tunggu sebentar dia akan mengkompres video ini menjadi proxy tapi kalau misalnya sudah aktif proxy maka dia akan muncul tanda P tapi kalau misalnya videonya tidak terlalu besar ataupun hanya ukurannya 10 mbps yang cuma 20 mbps itu tidak perlu kecuali ukurannya sudah di atas 100 mbps ataupun dengan kualitas 4K misalnya maka kita wajib untuk aktifkan proxy clip fungsinya seperti apa fungsinya adalah untuk membuat video ini menjadi kecil ukurannya saat kita mengedit video ini karena kalau besar ukurannya dia akan membuat video ini akan patah-patah pas kita play nanti dia patah-patah jadi tidak enak didengar suaranya pun assalamualaikum seperti itu nah lalu yang berikutnya adalah kita drag footage ini ke bagian timeline disini nah kita disini sudah lihat seperti biasa biasanya untuk video editor seperti ini kita lihat bagian timeline ini kita bisa pelajari dulu disini ada beberapa menu yang harus kita perhatikan disini ada gambar gunting gambar gunting untuk kita memotong video beberapa bagian dengan sekaligus contoh kita klik bagian razor tool seperti ini maka kita bisa potong video ini sekaligus multi card namanya 1 2 3 4 5 kemudian kita pergi ke selection tool untuk pindahkan ini ini otomatis terpisah teman-teman nah biasanya kita gunakan card ini setelah kita tandai satu persatu baru kita potong kalau kita tidak tahu potongnya kapan dimana lain sebagainya tidak pasti kita undur dulu ctrl z untuk kita mengaktifkan video untuk mengaktifkan dengan resulto ini biasanya kita kasih tanda kalau ini terlalu kecil kita bisa bagian sebelah kiri ini kita klik tanda panas segitiga ini biar dia tampilannya besar seperti ini kemudian kita tekan ctrl kita scroll mouse seperti ini seperti ini lalu disini teman-teman di bagian tampilan ini kita bisa melihat frame video ini kalau misalnya ini kan sekedar biru tapi kita ingin buat video ini nampak semua gambar biar kita tahu bahwa ini adalah jalurnya gambar atau video tadi kita klik kanan bagian menu ini kemudian kita bagi kita pergi ke bagian thumbnail kemudian kita pilih all frame kita tunggu sebentar nah dia akan muncul seperti ini dia akan beruntuk gambar seperti ini jadi misalnya kita bisa mencari gambar dimana akan kita potong lalu kemudian spektrum ini teman-teman spektrum ini bisa kita ubah bentuknya misalnya kita klik kanan lalu kita pilih ini teman-teman kita hilangkan checklistnya nah dia beruntuk gelombang jadi kalau misalnya teman-teman lebih mudah untuk memotong gambar atau membedakan suara mana yang aktif dan tidak bisa pilih mana yang mudah kalau saya sendiri menggunakan spektrum ini nah juga gampang lalu yang berikutnya adalah disini teman-teman kalau misalnya kita mengedit audio ini dan rasanya mengganggu video ini kita bisa sembunyikan teman-teman videonya dengan klik ini nah dia akan gelap kita hanya mendengar suara dan kalau kita ingin mengaktifkan suaranya ataupun memutakan suaranya kita cukup klik bagian mutenya maka dia akan tidak aktif kita aktifkan lagi tadi kita disini sudah ya sekarang kita gunakan untuk memotong gambar secara manual contohnya seperti ini saya geser saya akan potong seperti ini kalau misalnya teman-teman belum kurang pas rasanya dengan mouse ini bisa tekan tanda panah pada keyboard maka ini akan berjalan satu kali ketik itu satu frame seperti ini saya akan potong di bagian yang paling terang mungkin disini saya potong saya klik kanan kemudian saya cut clip seperti ini kemudian video ini yang tidak terpakai kita bisa hapus dengan delete kalau kita ingin menjadikan ruangan ini pas mentok di bagian awal videonya biar dia mulainya pas biar tidak gelap nanti itu kita cukup klik kanan bagian sini kita klik remove space kita remove maka dia otomatis mentok ke bagian awal kadang-kadang kalau kita sudah banyak mengedit video atau memotong-motong video itu ada video yang tidak pas akhirnya pas kita render nanti dia gelap hitam karena tidak bersatu video itu kita gunakan itu lalu yang berikutnya adalah kita coba untuk membuat efek video ini ini kan tidak ada efeknya dia hanya sebatas awal video mulai pun sudah terang kita ingin berikan efek dari transparan ke solid ataupun dari gelap ke terang kita cukup klik ya teman-temannya bagian sini kita lihat kita lihat bagian tanda warna biru ini kita dorong ke sebelah kanan nah ini untuk padding namanya seperti ini nah jadi dia gelap ke terang seperti ini oke sampai sini ya kita juga bisa naikkan durasinya teman-temannya di bagian efek composition ya ataupun composition stack bisa kita atur semakin besar kita semakin kita dorong ke kanan semakin besar angka ini maka semakin lama durasinya seperti ini kita coba ya tes nah dia akan lama teman-temannya gelapnya dia akan lebih smooth kita sampai disini ya mungkin ya nah seperti ini kita play nah terlalu panjang kita tarik lagi nah seperti ini oke ya pelan-pelan teman-teman ya kita review secara ringkas dulu nanti baru kita bagi ke video satu-satu ya mungkin khusus video untuk bagian cutting khusus untuk bagian efek khusus untuk bagian sisipkan gambar dan sebagainya ya lalu kemudian teman-teman di bagian timeline ini ya kita bisa ungroup ya ini kan video dengan audionya bergabung teman-teman bergabung ya tidak bisa kita pisah jadi kita biasanya untuk menghilangkan suaranya agak susah kita cukup klik kanan ya kita pilih ungroup clip nah maka dia akan berpisah ya antara video dengan audio nah akan berpisah biasanya kalau di aplikasi Sony Pegas itu beda lagi caranya ya dia speed dan sebagainya speed kalau tidak salah kita pisah ini kita gabung dulu ya karena kita pakai tekan save pastikan pilih terbuah kita pastikan ya kedua clip ini terpilih kita klik kanan lalu kita group cukup sederhana ya lalu yang berikutnya adalah kita disini melihat ada waktu disini ya ada waktu yang berjalan ketika kita geser menandakan waktu dan panjang video ini sekitar 1 menit 9 detik ya kemudian ini kita bisa tukar teman-teman kita ganti dengan frame nah jadi jumlah gambar di dalam video ini ada 2081 gambar dalam waktu 1 menit 9 detik tadi ya seperti ini kita cukup gunakan detik tadi ya lalu kemudian ini tidak usah kita gunakan nanti bingung ya ini juga jarang saya gunakan ini juga jarang saya gunakan nah kemudian bagian paling ujung disini ada namanya audio mixer nah audio mixer ini fungsinya untuk mengatur audio atau suara yang dihasilkan dari video ini ya bagian A1 ini adalah untuk sini teman-teman karena disini tidak ada isinya maka tidak perlu kita atur A2 kita lihat disini ada ya maka ketika kita kecilkan seperti ini audionya itu berkurang sedangkan yang gambar lingkaran ini ini untuk headset sebelah kiri headset sebelah kanan biar seimbang cukup kita pindahkan ke tengah dengan angka 0 ya oke ini tidak kita pakai dan ini masternya biasanya untuk keseluruhan ya misalnya disini ada sekitar 10 audio maka dia dengan otomatis mengecilkan dan membesarkan suara itu kemudian kita tidak pakai ini kita cancel lalu yang berikutnya adalah bagian transform teman-teman nah misalnya disini ya nah ini suara yang tadi besar ya lupa kita kecilin seperti ini nah disini misalnya saya ingin memotong video ini ya kita ingin mendekatkan burung ini secara dekat nah disini kan masih kecil nih ya kita ingin membesarkan ataupun kita ambil video disini ya nah disini kita akan zoom disini akan kita potong teman-teman kita potong klik kanan kita cut clip kemudian kita pastikan mungkin sampai disini ya kita videonya kita potong lagi jangan takut teman-teman disini ketika kita potong disini tidak akan memberikan efek hitam ya batasnya jadi dia tidak akan tertera ya kita klik bagian video ini kemudian kita pergi ke alpha teman-teman alpha selection ya di efek ini teman-teman juga bisa cari ya kalau bisa terlalu banyak cukup transform nah seperti ini akan keluar pilihan kita klik pastikan ini terpilih temannya bagian videonya bukan audionya ya kalau videonya kita pilih dia tidak akan mau ya tidak akan berhasil tapi kita klik bagian videonya ini kita klik lalu kita transform ke sini nah disini akan ada ya nah ini tadi fungsi dari efek composition nya ya kita klik bagian sini nah misalnya seperti ini ya kita ingin zoom di detik kesini ya kita ingin zoom ini kita tinggal tarik bagian frame ini ya settingan ini ya akan kita bahas di video berikutnya ya disini saya akan membuat efek zoom seperti ini ya ini kan masih datar nih videonya masih datar kita akan buat efek zoom di detik kesini ya seperti ini nah ini kita lihat teman-teman pergerakan frame ini ya kita lihat nah ini akan bergerak ya seperti ini kita tekan tambah kemudian size nya kita kita ganti teman-teman size nya kita ganti menjadi 150 misalnya nah dia akan dekat ya seperti ini nah biasanya kalau kita untuk mendekatkan dimana posisinya ini kan kita ada key frame ini ya biasanya tidak muncul ini biasanya ini belum aktif teman-teman nah ini tidak aktif untuk munculkan tanda merah cukup kita klik bagian height ataupun show edit mode ya kita seperti ini lalu biasanya teman-teman kita mau upaskan di tengah-tengah itu kan tidak bisa ya kadang-kadang kesini kesini ya cukup kita pergi ke bagian alignment ya kita klik center horizontal dia otomatis ke tengah kemudian vertical kita klik ke tengah maka dia otomatis ke tengah kita coba ya nah seperti ini zoom seperti ini ya kita play nah dia akan nge-zoom ya kemudian kita disini ingin video ini balik lagi ke awal ya kita tinggal tambah pastikan ya tanda segitiga ini ya berada di ujung kalau bisa teman-teman jarak ini ya ini tipsnya ya jarak antara ini dengan ini nanti sama ya kira-kira sini ya diperkirakan saja jangan sampai ini jaraknya sekitar 2 cm lalu ini disini ya maka nanti tidak seimbang tidak lebih tidak elegan lah nampaknya kita tekan tambah ini pastikan teman-teman ya ukurannya tetap sama seperti ini nah disini tidak ada kita setting tapi kita akan setting di bagian ujung disini nah kita tambah lagi kita kembalikan ke angka 100 nah kita kembalikan ke tengah lagi seperti ini ya kita play dari awal nah seperti ini ya nah ini fungsi transform teman-teman nanti kita bisa juga kasihkan efek-efek lainnya seperti glitch dan sebagainya kemudian kalau ini sudah kita setting ya disini cukup kita klik tanda segitiga ya kita sembunyikan seperti ini karena nanti disini akan banyak efek-efek ya kalau misalnya teman-teman yang ingin menambahkan lebih banyak ya kemudian di bagian project bin ini kita juga bisa menambahkan title clip teman-teman seperti ini ada beberapa pilihan ya disini saya akan menambahkan color misalnya warna warna kita akan ganti warna kuning misalnya kita ok kalau misalnya teman-teman ya disininya kurang untuk insert videonya kurang kita klik kanan kita tambah insert track kemudian kita pilih video track nah terserah teman-teman ya kita mau pilih video ini di atas atau di bawah kita klik ok saja maka dia akan berada di atas kita tarik lagi seperti ini nah seperti ini ya kita akan tambahkan effect ya nah disini di bagian transform juga ya kita pilih seperti ini lalu kita opacity-nya kita kurangin misalnya seperti ini nah ini itu fungsi biasanya pas kita kasih title seperti ini kita dorong ketika dia nge-zoom dia juga ikut warnanya seperti ini nah baru kita tulis text ini ya kita pergi ke project bin kemudian kita pilih add title clip nah disini ya kita akan nambah text di bagian disini misalnya burung kita tulis burung kita tekan ok sebelum kita tekan ok ya teman-teman kita pahamin dulu disini ya disini ada bagian show background ya fungsinya untuk kita nyimpan text ini di bagian mana gitu ya seperti ini misalnya kemudian kita juga bisa sembunyikan background ini ya bagian sini nah kalau misalnya teman-teman merasa ini terlalu besar kita juga bisa kecilin tampilannya seperti ini ya nah seperti ini lalu kemudian kita show backgroundnya maka dia akan tampil disini teman-teman ya dan juga kita bisa membuat block disini teman-teman ya kita kasih block kemudian kita pindahkan ke belakang nah seperti ini ya kemudian di bagian background juga bisa kita ganti backgroundnya ini kan transparan sebenarnya transparan seperti ini tapi kita juga bisa memberikan background seperti ini ya kita kasih background warna hitam misalnya warna hitam tapi kita cukup yang pakai transparan ya seperti ini kita tekan ok nah disini kita masih kurang tracknya ya kita tambah lagi ke kanan insert track kemudian kita pilih ok dan disini nambah secara otomatis ya kita pindahkan text ini ke atas ini seperti ini ya nah ini sudah ada ya nah dia akan nampak kita geser dia disini lagi kira-kira nah kita sekarang buat animasi teman-teman kita buat animasi text ini dengan cara kita coba pilih disini ya nah seperti ini kita kasih efek ya misalnya di bagian transform juga ya bagian transform kemudian kita kasih efek dari bawah ke atas misalnya ya di posisi awal ya ingat ini harus kita pahamin ya di posisi awal kita mentokkan disini kita pindahkan text ini ya kita pindahkan text ini ke bagian atas ini nah seperti ini kita ketengahkan saja ya ketengahkan kemudian di detik keberapa gitu ya seperti ini kita akan tambah frame baru nah disini posisinya kita turunin teman-teman ya kita turunin seperti ini lalu kita klik tengah maka kita akan coba play ya seperti ini nah kita play nah ini akan kita hilangkan ya tanda merah ini seperti ini dan kita akan di video terakhir kita akan hilangkan ya seperti ini kita tambah lagi kemudian di bagian ujung kita tambah lagi kita pindahkan lagi ya seperti ini ke atas lagi dengan cara klik tengah biar dia presisi nanti kalau kita tidak gunakan ini malah melenceng ke kiri ke kanan ya kita play dari sini nah seperti ini kita sunyikan lalu yang berikutnya kita akan menyusun ini teman-teman ya biasanya kalau baru kita buka aplikasinya dia agak berantakan ya videonya di bawah gambarnya audionya di bawah videonya di atas dan sebagainya ya kita bisa setting bagian ini teman-teman bagian speed audio jadi dia berkumpul audio-audio video-video gitu ya dia tidak beratur dia berkelompok ada semacam grup-grup audio grup video kita klik bagian kita klik bagian speed audio seperti ini nah dia akan berkumpul semuanya ya video bagian disini ya seperti ini video 4 video 3 video 2 video 1 audio 1 audio 2 kalau kita klik seperti ini dia akan nanti kalau terlalu banyak audionya dia masing-masing ngikut pasangannya ya ngikut pasangannya seperti itu teman-teman lalu yang berikutnya kita akan bahas di bagian nah bagian project bin ya disini kita akan lihat beberapa pilihan ya misalnya kita disini banyak footage ya ada sekitar belasan atau puluhan maka kita bingung biasanya ya mencari satu-satu sampai ke bawah maka kita bisa menggrupkan ini teman-teman ya kita pilih bagian tag ini ya kita tag panel kemudian kita ingin pilih grup ini ya kita pilih videonya warna merah ini warna merah untuk tag kita kasih warna hijau nah maka ketika sudah banyak video disini ya kita bisa kita lihat bagian filter ini ya kita hanya ingin melihat yang bagian merah maka dia yang tampil hanya bagian merah ya dan di bagian ini teman-teman ya bagian project project kita disini bisa dipindahkan sebenarnya ya seperti ini kita pindahkan disini ataupun kita pindahkan dan disini bisa kita atur sesuai dengan masing-masing kemudian bagian ini juga kita bisa atur tinggi atau lebarnya juga bisa seperti ini nah trik yang berikutnya ya ketika teman-teman ingin mengedit video yang dengan ukuran besar seperti ini kita jangan sampai pakai yang skala 1 banding 1 ya karena dia akan patah-patah nanti ketika kita edit dan itu terjadi ketika spek laptop kita rendah ya tapi untungnya teman-teman kita pakai yang 1.1 ini tidak masalah kalau kita sudah aktifkan namanya proxy tadi ya kita sudah aktifkan nah sudah kita aktifkan proxy ini tidak masalah sebenarnya karena dia otomatis ter-compress ya kemudian yang selanjutnya adalah di bagian efek nah disini kan efeknya terlihat sedikit ya padahal teman-teman kita ingin efek disini ya kita lihat di bagian tampilan ini ya kita lihat di add efek nah disini efeknya banyak ya nah kemudian di audio correction di bagian analis data kemudian adjustment nah disini juga banyak motion kemudian alpha kemudian mix nah disini teman-teman banyak ya disini biasanya kalau sudah paham di bagian editing video ini ya disini disiapkan beberapa color ya gray scale all film ada vertigo dynamic text dan sebagainya ya nanti kita insya Allah akan bahas beberapa efek yang familiar disini ya karena tidak semuanya efek disini kita pakai ya karena efek ini akan kita pakai ketika kita gabungin-gabungin menjadi efek baru ya seperti itu kemudian di bagian track disini tidak ada lah ya kita ganggu dulu mungkin sampai disini teman-temannya untuk reviewnya di kenilab ini semoga pertemuan kedepan kita akan bahas satu persatu mulai dari persiapan untuk mengedit video kemudian untuk trik-trik mengedit video dan kita akan bahas satu persatu manfaat dari cutting dari efek dan sebagainya dan untuk itu jangan teman-teman ya jangan sampai ketinggalan informasinya dengan cara klik like share komen dan subscribe channel ini biar tambah semangat bikin videonya oke saya hendran mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati